Eksplorasi kehidupan pribadi hewan-hewan yang menyendiri. Wolverine merupakan mamalia yang sangat solitar. Mereka memiliki fisik sangat unik, yang terlihat seperti persilangan antara beruang dan anjing. Meskipun begitu, dilansir Animal Ways, Wolverine sebenarnya adalah Mustelida, bagian dari keluarga Musang. Wolverine benar-benar lebih suka hidup sendiri, bahkan secara aktif mengusir makhluk apapun yang mendekati mereka. Wolverine diketahui menempati wilayah yang luas dan mempertahankannya mati-matian. Tidak mengherankan jika Wolverine memilih hutan Kanada dan Alaska yang luas dan liar sebagai rumah mereka. Ini memberi mereka banyak ruang untuk berkeliaran sendirian dan sangat sedikit peluang untuk bertemu dengan Wolverine lain. Badak hitam berukuran lebih kecil dari badak putih dan mampu bergerak dengan lebih lincah. Mereka adalah hewan pemalu dan penyendiri, tetapi dapat menunjukkan serangan agresi yang cukup besar. Badak hitam lebih suka hidup menyendiri, kecuali saat berkembang biak dan membesarkan anak-anaknya. Sayangnya, menurut Animal Corner, badak hitam menjadi salah satu hewan paling terancam punah. Alasannya, hewan ini diburu untuk diambil culanya yang dipercaya mengandung hasil obat. Akibatnya, tersisa kurang dari 2.550 badak hitam yang hidup saat ini. Koala adalah hewan berkantung asli Australia. Hewan mengemaskan ini sering ditemukan tidur di pohon kayu putih, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Koala tidak membentuk ikatan yang erat dengan koala lainnya, dikutip dari Animal Corner. Koala jantan dan betina hanya berkumpul untuk kawin. Setelah kawin, induk koala akan mengasuh keturunannya sendiri. Orang hutan adalah spesies primata besar yang paling penyendiri. Orang hutan dewasa jarang berinteraksi satu sama lain. Mereka tinggal di hutan lebat dan lebih suka menghabiskan hidupnya sendiri dengan bergelantungan di pepohonan, tempat mereka beristirahat. Satu-satunya momen mereka akan berinteraksi dengan orang hutan lain adalah saat waktunya untuk kawin, dikutip dari Fauna Fex. Semua spesies beruang, dari beruang kutub hingga grizzly, suka hidup menyendiri. Menurut Animal Wise, sudah menjadi sifat alami mereka untuk menyendiri dan mereka adalah karnifora paling penyendiri di dunia. Dibanding ditemani beruang lain, beruang lebih suka ditemani pohon atau hamparan es. Mereka hanya bertemu beruang lain untuk berkembang biak. Kendati demikian, induk beruang menghabiskan banyak waktu dengan anak mereka. Platypus merupakan hewan semi-akwatik asli Australia. Mereka memiliki penampilan fisik yang sangat unik. Hewan mandiri ini mempunyai kaki berselaput seperti bebek dan ekor berbentuk dayung, seperti berang-berang. Platypus adalah hewan soliter yang menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian atau dalam kelompok kecil, dikutip dari Azed Animals. Platypus lebih suka berburu sendirian. Gaya hidup menyendiri membantu mereka menghindari persaingan untuk mendapatkan makanan. Terkadang, mereka bergabung dengan platypus lain untuk perlindungan terhadap pemangsa. Slot dikenal sebagai hewan yang bergerak lambat. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya menyendiri di atas pohon. Diterangkan Azed Animals, Slot mampu menghabiskan hingga 15 jam sehari untuk tidur. Mereka mencari makan dengan memakan daun dari pohon. Di atas puncak pohon, Slot telah beradaptasi dengan kehidupan terpencil mereka. Bulu lebat mereka membantu Slot tetap tersembunyi di dahan pohon. Dengan jumlah pemangsa yang sedikit dan jauh, mereka tidak perlu bergantung pada individu lain untuk perlindungan dari kawanan atau kelompok. Terima kasih telah menonton!